Hari ini saya akan mereview Speargun beserta harganya Berapakah kita menghabiskan uang total keseluruhan membuat Speargun Jadi Speargun yang saya gunakan saat ini adalah tipe inverter dan triggernya itu Hermes Hermes Andre ya Untuk harganya awal mula saya beli waktu itu adalah Rp 1.300.000 Kalau untuk harga sekarang saya kurang tahu ya Kalian bisa cek sendiri di toko resminya Andres Speargun Terus untuk karetnya mereknya Sigal Sub Pembelian karet Sigal Sub ini dia hitungannya 1 potong itu 1 meter setengah Tidak bisa dibeli seperti karet yang merek lain itu 2 meter 3 meter itu dia bisa sambung Kalau Sigal Sub tidak Kalau misalkan mau ambil 3 meter atau 2 meter dipotong-potong 1 meter setengah per 1 meter setengah Dan untuk harganya waktu saya beli Rp 720.000 kalau tidak salah ya Kalian bisa cek di Padang Spear Shop Dan untuk karet kedua dan ketiganya ini adalah Denti Ini karet dari Eropa Untuk harganya saya tidak tahu karena ini adalah Pemberian dari teman saya di Perancis Lanjut lagi di Puli Harken Saya beli juga satu toko sama triggernya di Om Andre Harganya Rp 750.000 Satu pasang ya dua-dua begini Sekaligus juga kita mendapatkan ininya base yang ini sambungan Sarkil namanya Untuk talinya Tali dinemah Satu meternya ini Rp 13.000 ukuran Rp 1,8 mm Total yang digunakan untuk gun ini panjang tali shaftnya ini adalah kurang lebih 9 meter ya Jadi nanti kita kalikan saja Rp 13.000 x 9 meter Terus saya beli kayu seharga Rp 200.000 dengan panjang 4 meter Kemudian saya belah di lem Lemnya murah hanya Rp 60.000 di Wakatobi Lem kayu ya yang kaleng kecil Terus kemudian jangan lupa ketika membeli tali Kalian juga belikan sama tali pulinya Kurang lebih 3 meter Dan saya juga kadang mempersiapkan untuk tali wishbone Itu kurang lebih 3 meter juga Jadi total tadi semua ada 9 tambah 3 12 Kurang lebih 15 meter Kita ambil tali untuk satu gun ini Terus shaft stainless yang ini Karena kemarin shaft baja setan saya itu sudah hilang ya Di bawah lari sama Giti Saya beli di Padox dengan harga Rp 700.000 Kalau shaft stainless ini murah dia Karena biasanya shaft stainless ini cenderung bengkok Jadi ini saya bikin sendiri Di sini juga ada shaft Salfimar Termasuk shaft Sultan Karena dia harganya ini Rp 1.300.000 Siap pakai per batang begini Tinggal kita request panjangnya berapa Saya belinya itu sama padang spare shop juga Terus aksesoris lainnya itu berupa stopper Topper ini saya belinya sama Piero Binongo ya Saya beli waktu itu Rp 50.000 Terus mazelnya ini saya bikin sendiri Kalau beli yang siap pakai begini Saya kurang tahu ya berapa harganya Tapi saya akan berikan harganya disini saja yang saya beli itu Itu berupa roda dengan harga Rp 120.000 ya Satu pasang Terus kalau untuk ini baut-bautnya mungkin hanya Rp 5.000 Dia punya ring ini saya bikin sendiri juga Mungkin hanya itu saja ya yang dibahas Tapi kalau di total-total semua ini Dengan beli ampasnya Beli apa-apanya semua Itu ya ada sedikit tambahan harga lagi Walaupun hanya sedikit-sedikit Nah ini handle-nya Saya tambahkan juga pengaman di bawah Jadi ini fungsinya bisa melindungi juga dari karang ya Sehingga si handle-nya ini tidak dicoret-coret sama karang Waktu menunggu ikan Pinggirannya itu saya pakai ikan baut dan sarkel Seperti ini modelnya Ini banjinya saya pakai ikan kateter Untuk harganya kateter berapa ya Mungkin Rp 30.000 atau Rp 20.000 Bisa dapat banji begini Tiga kalau tidak salah Bisa dapat tiga satu kateter Apalagi Itu saja harganya Tinggal ditambahkan Tapi yang intinya Waktu itu saya Bikin gun ini Dengan total uang yang saya miliki Waktu itu adalah senilai 5 jutaan itu ludes Habis Ya Karena dulu waktu itu Karet yang di bawah ini Mereknya itu Rob Allen Bukan karet Dentia Rob Allen 18 mili Dengan harga Rp 420.001 meter Dan waktu itu saya ambil Satu meter setengah Kalau tidak salah Karet Rob Allen Jadi Kesimpulannya Untuk Membeli sebuah spare gun Kalian bisa Habiskan uang sekitar 6 jutaan Untuk yang spec seperti ini Kenapa bisa begitu Saya kan hanya menghabiskan 5 jutaan Iya karena Rakitnya ini Saya bikin sendiri Tapi mungkin Kalau kalian beli Di Ya bisa jadi Kurang Kurang lebih 6 jutaan Atau 5 jutaan Lebih Kalau kita pesan Alat itu Alangkah bagusnya Satu toko Supaya Satu Pengiriman Satu ongkos kirim Jadi agak lebih murah Tidak terbebani Di Ongkos pengiriman Oke Jadi nanti Saya akan Spill Dan Hitung Harganya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati